Alhamdulillah, kita kembali lagi di Khazanah Islam Metro TV bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Prof, silakan dilanjutkan pertanyaan tadi, Prof gimana caranya supaya kita bisa, artinya untuk bisa akrab, kita juga mau melaksanakan kewajiban itu dengan mudah gitu Prof. Iya, kalau kita masih awal bersahabat, bergaul dengan agama, memang kadang-kadang merasa, kita merasa itu agama itu memberatkan, agama itu membebani, agama itu enak-enaknya tidur, eh bangun sholat subuh, puasa lagi, banyak sekali tekanan-tekanan itu, tapi begitu orang jatuh cinta terhadap agama, kewajiban itu enggak terasa wajib, tapi terasa enjoyable, sesuatu yang sangat dinikmati. Bahkan berdoa, ya Allah kalau bisa sih selama ini setiap bulan Ramadan aja kan, saking indahnya bulan Ramadan itu, terlalu pendek rasanya bulan Ramadan, bulan puasa ini, aku ingin sepanjang tahun ini bulan Ramadan, begitu cintanya orang terhadap puasa, tapi ada juga, satu bulan kok terasa satu tahun, jadi hidayah ini. Kalau orang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang sunat pun juga diperlakukan seperti wajib. Aku tidak mau kehilangan rakat-rakat sholat sekalipun itu sunat. Bagi orang yang seperti ini, enggak ada bedanya antara sholat sunat dan sholat fardu, puasa sunat dan puasa Ramadan, semua dilakukan sama dan tertib waktunya, apa bonusnya? Kata Rasulullah SAW, orang yang seperti ini akan meminjam mata Tuhan untuk melihat, meminjam pendengaran Tuhan untuk mendengar, artinya orang itu sudah transparan, rahasia Tuhan pun juga bisa dia fahami. Jangan membohongi orang seperti ini, sebab dia tahu apa yang dibalik hijab itu sendiri. Nah, semakin nikmat kita beragama, maka itu semakin terasa kewajiban itu sudah enggak ada lagi. Ada orang bangun sholat tahajudnya itu enggak pernah pakai jam beker lagi, begitu jam tiga otomatis bangun. Kenapa bangun sendiri ya? Dia yang dicintai oleh sholat bukan sendiri dia yang mencinta sholatnya. Jadi antara sholat dan dirinya, saling mencintai satu sama lain. Quran misalnya, kalau kita mencintai Quran, Masya Allah, enggak terasa satu justuh. Tapi kalau kita masih biasa-biasa terhadap Quran, satu halaman saja, aduh ini ada urusan ini. Apalagi kalau ada handphone yang bunyikan, berat sekali untuk menuntaskan satu halaman itu kan. Coba kalau bulan Ramadan, enggak percaya itu saya bisa khatam ya. Padahal ini baru hari ke-10 ini. Di luar Ramadan, boroh-boroh, sebulan enggak pernah buka Al-Quran ya kan. Jadi, tak kenal maka tak sayang. Begitu kita kenal agama, oh indahnya agama ini. Sholat tahajud, aduh sementara orang sedang ngorok di pembaringannya masing-masing, hanyut dengan mimpinya, kita pun juga hanyut dengan Tuhan kita di atas sajadah tengah malam itu. Kita merasakan sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita akrab dengan Tuhan kita pada waktu itu. Kapan kita jatuh cinta sangat mendalam terhadap agama, maka seluruh ajaran agama itu akan terasa sangat mudah untuk kita amalkan. Terima kasih banyak Prof. Silahkan rekan-rekan, ada yang mau bertanya? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Hartono. Prof, saya ingin bertanya. Gimana ya kalau misalkan saya itu misalkan ingin berubah karena agama, nah misalkan lingkungan itu kan kadang suka berpikirnya kita itu kadang suka beda kalau mau apa namanya lebih mendekatkan diri ke agama gitu. Terus gimana caranya saya menyikapi itu? Biasa ya, kita ingin melakukan berbagai macam ajaran agama secara perfect, secara sempurna, tapi kondisi lingkungan kita itu kadang-kadang gak mendukung. Suka dibilang soalim gitu. Iya soalim lah macam-macam ya. Apa yang harus kita lakukan, memang kita jangan soalim juga. Harus memang benar-benar menjadi apa adanya ya kan. Iya, iya. Nah jadi itu poin yang sangat penting. Nah kalau menyikapi seperti itu ya, kadang-kadang kita juga harus menganut falsafah. Nenek moyang kita anjing menggonggong ke fila berlalu. Iya. Cuek, lama-kelamaan, wah aku juga pinggir dah ikut. Yang ganteng-ganteng aja gitu ikut agama, masa saya enggak. Begitu dia mencicipi nikmatnya beragama, oh lama-kelamaan semua anak buahnya itu ikut semuanya ya kan. Dapat pahala kan. Kan mengajak orang untuk berlomba-lomba dalam melakukan ajaran agama itu kan pasti pahalanya banyak ya kan. Nah tapi poin yang sangat penting pertanyaan Adina tadi ya, bahwa sikap mental kita itu memang harus siap untuk menjadi orang yang saleh. Tidak gampang menjadi orang saleh di tengah masyarakat milenial seperti sekarang ini kan. Harus melawan gengsi, harus melawan apa kata orang. Tapi bagi kita insya Allah, kalau kita sudah hakul yakin, mantap dalam beragama, apapun kata orang, yang penting Allah niatku, enggak ada niat selain Allah. Insya Allah kalau kita niatnya lillahi ta'ala, maka Allah pun juga akan memberikan pertolongan untuk kita. Yang lainnya itu akan respect terhadap kita. Percayalah. Ya baik gitu. Terima kasih Prof. Masukannya. Terima kasih banyak. Prof kalau kita lihat tentang orang yang misalnya kayak untuk mendekatkan, berproses mendekatkan diri atau bersahabat dengan agama Prof. Padangkala ada ujiannya tersendiri Prof. Tadi aslinya merasa diri paling benar dibanding yang lain gitu Prof. Nah ini gimana nih, suka muncul loh Prof kayak gitu. Jadi pas lagi mencoba mendekat ngerasa wah jadi yang lain salah ya saya yang benar. Terjadi ngerasa, akhirnya gitu gimana mencoba dirinya Prof. Kalau ada, dimanapun sebuah kebenaran, kebaikan, sesuatu yang idealis itu pasti ada tantangan. Iblis itu paling tidak suka kalau orang untung mau naik ke langit gitu kan. Dianya itu mau menceburkan orang ke neraka, cari partner gitu kan. Jadi semakin orang mau berubah ke jalan kebenaran, pasti biasanya itu ada cobaannya yang amat berat. Dulu ketika saya menjadi orang biasa-biasa, enggak ada tantangan. Tapi ketika saya tobat, ketika saya berubah, ketika saya merubah pandangan hidup saya, kok bertubi-tubi cobaan. Itu surat cinta Allah, itu pencuci dosa masa lampau yang pernah kita lakukan. Jangan anggap itu sebagai sebuah halangan, tantangan. Anggaplah itu caranya Tuhan membersihkan masa lampau kita yang mungkin kelam, yang mungkin gelap. Go ahead, jalan terus. Insya Allah, di depan ada penurunan, diawali dengan pendakian. Subhanallah, baik terima kasih banyak Prof. Silahkan ada yang mau bertanya lagi? Ya, perempuan juga. Oke, baik nanti tahan ya. Pertanyaannya di segmen berikutnya, tetaplah di Kazani Islam Metro TV. Jadi kalau ada musibah yang menimpa umat Islam, itu bukan azab. Apa contohnya? Tsunami di Aceh. Di situ yang korban bukan hanya orang kafir, bahkan kebanyakan orang Islam. Itu bukan azab, tapi itu adalah musibah. Musibah itu adalah ujian. Di mana ada ujian, di situ ada kenekan kelas.